Hai, saya Gana, Prodiwakwa Kultur 2018. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Branciura. Apa itu Branciura? Branciura merupakan subkelas dari Pilum Antropoda yang memiliki satu family yaitu Argulidae. Di sini saya akan menjelaskan dua contoh spesies Branciura, yaitu Argulus jepunikus dan Argulus linikus. Morfologi Morfologi dari Argulus jepunikus memiliki bentuk tubuh yang tipi, dorsal ventral dan oval, serta transparan dengan panjang 4 hingga 10 mm. Tubuh parasit ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu cepalotorax, thorax, dan abdomen. Pada bagian dorsal dilindungi oleh karapas yang menutupi bagian cepalotorax. Argulus jepunikus memiliki organ pendeteksi inang yang terdiri dari antinole dan antena. Parasit ini juga memiliki sebuah morfologis yang berfungsi untuk mengisap darah, dan syste berfungsi untuk melukai inang. Dan juga pada anterior terdapat musyla yang berfungsi sebagai sakar. Sedangkan morfologi dari Ingiskus hampir mirip dengan morfologi dari Argulus jepunikus, yaitu di mana tubuhnya tipi, dorsal, oval, dan transparan dengan panjang hingga 5-10 mm. Dan seluruh tubuhnya hampir ditutupi oleh karapas, dan juga memiliki mantap menjemet yang menondol, serta antena yang termodifikasi memuntuk bulat. Kemudian memiliki balai berdure yang digunakan sebagai senjata untuk mengisap darah inang, serta memiliki dua pasang thorax yang digunakan untuk berenang. Siklus hidup Secara siklus hidup, kedua spesies ini tidak terjauh berbeda, di mana Argulus menghasilkan telur dan diletakkan pada substra keras berupa batu, tonaman air, kecacuarium, atau benda lain yang ada di dalam setiap perairan. Telur yang menetas menjadi nifah yang bersifat infektif dan berenang bebas mencari inang. Nifah-nifah ini akan mengalami pergantian guluh atau molting, hingga menjadi juvenil. Kemudian pada masa juvenil, Argulus berenang bebas mencari inang dan berkembang hingga mengalami pergantian kulit, dan menjadi Argulus jubanikus dewasa. Predileksi Secara predileksi, keduanya sama. Mereka adalah parasit yang biasa menyerang dan meninfestasi di bagian kulit, sirip, dan insan ikan air tawar. Contoh inang yang ditemukan terinfestasi oleh parasit ini, seperti ikan emas dan ikan bias koi. Sekian dari penjelasan saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.